Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu kembali melakukan aksi G3 di depan Polres Luwu dan ke depan Kejangsaan Negeri Luwu, serta Kantor DPRD Kabupaten Luwu. Aksi tersebut dimulai dari Maupolres Luwu, kemudian dilanjutkan di depan Kantor Kejangsaan Negeri Luwu, dan terakhir di depan Kantor DPRD Kabupaten Luwu pada Kamis 24 Oktober 2024. Salah seorang peserta aksi Muhammad Zaidi, menjelaskan pada orasinya bahwa dirinya meminta kepada pihak kepolisian Polres Luwu untuk menindaklanjuti. Apa yang menjadi hambatan terkait bukti tipikor yang ada di desa Rantebala itu menurutnya tidak memiliki kejelasan. Bicara tentang SP2H 3, kaitan perkembangan penanganan kasusnya, alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman tahu sudah sejauh mana, karena disitu kan diterangkan pengembangannya. Nah, yang artinya bahwa ini kan kalau berbicara tentang alat bukti, itu minimal dua atau lebih kasus tersebut sudah bisa ditersangkakan. Coba begini, kalau pernyataan bahwa ketelitian tidak menjadi salah satu titik fokus terhadap akan dilakukannya kembali ke dalam perkara. Selain itu, Idul yang merupakan jenderal lapangan menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pihak kepolisian, karena dinilai belum ada kejelasan dari pihak penegak hukum dalam kasus tersebut. Selanjutnya, ia melanjutkan aksinya di kantor kejaksaan negeri Luwu untuk selanjutnya menyampaikan orasi dalam beberapa tuntutannya. Aksi tersebut dilanjutkan kembali di depan kantor DPRD Kabupaten Luwu. Aksi tersebut sempat memanas saat masa aksi hendak memasuki halaman kantor DPRD dan dihalangi dengan cara menutup pagar pintu masuk. Sehingga terlihat aksi saling dorong pagar hingga perwakilan anggota DPRD Luwu keluar melakukan negosiasi kepada masa aksi dan memperbolehkan untuk memasuki ruangan rapat untuk selanjutnya melakukan rapat dengan pendapat. Sejumlah tuntutan disuarakan para masa aksi di antaranya. Menghentikan operasi PT MDA sampai menyelesaikan sengketa lahan di Latimojong. Meminta PT MDA bertanggung jawab atas penyerobotan serta mengganti rugi terhadap pembangunan pohon cingkai dan meminta PT MDA menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Semuanya memperbaiki, tapi kalau kita dengar dari penjelasan Bapak hanya persoalan setak di situ-situ saja. Sudah kita berdekas tadi, sudah delapan kali ini kita bertanyakan soal ini. Tapi masih pada persoalan itu saja. Penguatannya adalah menampu koordinasi dengan Pak Kaset dan segala macam. Tidak ada setindaknya yang lebih spesifik. Baru masuk ke Kaset, baru masuk ke Kaset, terkait dengan yang sebelumnya itu, yang lebih mendalam dalam hal penanganan perkara ini itu kan masalahnya kemarin. Masuk Kaset baru ini tentunya pasti beliau buka kembali dan belajar koordinasi sekarang di Subit, Subit Tipi Koron. Langkah selanjutnya apa ini? Karena kami tidak mau terulang, kami tidak mau terulang. Kejadian yang sebelumnya itu bahwa pada saat peradilan itu, pihak pemohon dimenangkan oleh pengadilan. Jadi seperti itu, ada hal-hal dalam proses penyidikan ini yang perlu kami lengkapi. Perlu kami lengkapi, sehingga kami betul-betul yakin langkah selanjutnya layak untuk kami melakukan gelar perkara penetapan tersama. Seperti ini. Dari Kabupaten Luwu, Ayung Darman Surya TV mengabarkan.